Intro Borok lama diungkit, sosok ini bongkar Syahrini pernah jalan hubungan spesial dengan ayah angkatnya, pernah lakukan seks Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan Syahrini memang tak pernah lepas dari sorotan publik Beragam sensasi dan gosip mewarnai perjalanan karir pelantun sesuatu itu Salah satu yang pernah menggemparkan jagat media sosial adalah kemunculan salah satu pria bule yang mengaku sebagai ayah angkat Syahrini Pria bernama Lawrence itu bahkan mengaku jika dirinya dan Syahrini menjalin kedekatan yang cukup lama Yang lebih mengejutkan, Lawrence mengakui dirinya sempat berkali-kali menghidupi kebutuhan Syahrini layaknya ayah kepada ayah anaknya Namun Lawrence dibuat geram lantaran Syahrini tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul saat hendak menikah dengan Reino Barak Beberapa waktu kemudian muncul sosok youtuber bernama Julie Chaniago yang membongkar kehidupan Syahrini Ia menyebut jika istri Reino Barak itu pernah menjalin hubungan dengan ayah angkatnya Julie yakin 100% mereka Syahrini dan Lawrence pernah melakukan hubungan seks Julie yakin Ujar Julie Chaniago Julie yakin di dalam hati mereka melakukan itu waktu Syahrini di Belanda sambungnya Julie menyebut jika kemungkinan Lawrence merasa kecewa Lantaran dihianati oleh Syahrini yang lebih memilih menikah dengan Reino Barak Kadang orang tua di bule itu melebihi mengasihi terlalu pandang bentuknya karena bule-bule tua itu sayang Tapi kalau kita menyakitinya dia akan terus berterus terang jelasnya Rumor soal Syahrini yang pernah melakukan hubungan seksual dengan pria lain sebelum menikah dengan Reino Barak pun Sempat membuat geger hingga mengacam karir sang penyanyi Akhirnya panggilan Reino Barak ke Syahrini kembali jadi sorotan Kehamilan sudah di depan mata Reino Barak dituding tak sengaja membongkar kehamilan Syahrini yang dinantikan Pasalnya Reino Barak punya panggilan baru untuk Syahrini yang langsung menjadi sorotan publik Tak ayal panggilan Reino Barak untuk Syahrini kala itu langsung membuat heboh Benarkah Syahrini menyembunyikan kehamilannya yang memang dinantikan Sejak menikah dengan Reino Barak hingga kini Syahrini memang belum dikaruniai seorang keturunan Ya kabar kehamilan Syahrini merupakan salah satu momen yang banyak dinantikan masyarakat Indonesia Maka wajar kalau kabar soal kehamilan Syahrini kerap menjadi perbincangan publik setelah menikah dengan Reino Barak Namun sudah tiga tahun membina rumah tangga dengan Reino Barak Syahrini masih belum dikaruniai keturunan Keluarga Reino Barak dan Syahrini sendiri sudah sering mendesak keduanya untuk segera memiliki keturunan Tak hanya keluarga para fans juga berhadap Syahrini dan Reino Barak segera dikaruniai momongan Oleh karena itu tak heran rasanya bila kabar kehamilan Syahrini banyak ditunggu Bahkan sudah beberapa kali penyanyi yang akrab disapain jazz ini digosipkan telah berbadan dua Seperti saat Reino Barak memberi ucapan ulang tahun saat Syahrini mengincak usia 39 tahun Hal yang membuat heboh adalah panggilan Reino untuk Syahrini kala itu Reino Barak menyebut pelantung lagu sesuatu tersebut dengan sebutan bunda Yang kedua atau yang ketiga kalinya selamat ulang tahun sayangku uca Reino Barak Mantan pacar Runa Maya ini pun mengucap doa untuk sang istri tercinta Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh kebahagiaan penuh kesehatan terutama Dan penuh dengan momen-momen yang sangat indah dalam keluarga kecil ini Imbu Reino Barak dan ulang tahun yang ke-39 ini untuk istri saya semoga menjadi istri yang soleha Insya Allah menjadi belahan jiwa aku hingga maut memisahkan harap Reino Barak Reino Barak juga berharap sang istri bisa menjadi ibu yang baik untuk calon anak-anaknya gelap Dan juga menjadi bunda yang baik yang dapat membesarkan anak kita nanti suatu hari Untuk menjadi anak yang soleh dan soleha patuh kepada orang tuanya Yang beriman dan juga yang akan hidup dalam ajaran Islam yang baik Bebe Reino Barak Pengusaha turunan Indonesia Jepang ini pun berharap anak-anaknya gelap menjadi orang yang baik Insya Allah yang akan menjadi keturunan yang berguna dalam keluarga kita Masyarakat besar, negara Indonesia dan insya Allah ke dunia imbuhnya Doa Reino Barak tersebut lantas diposting ulang oleh sebagian besar akun Femdes di media sosial Instagram Banyak dari fans yang mengharapkan ucapan Reino Barak memang bertanda bahwa Syahrini kini tengah berbadan dua Tak hanya itu saja, gosip soal kehamilan Syahrini juga pernah bergaung beberapa kali Salah satunya dalam sebuah unggahan di IG story Syahrini beberapa waktu lalu Dilansai dari greatheart.id dalam unggahan Syahrini tampak sedang makan siang Ia mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut panjangnya yang dikuncir Namun yang menjadi fokus netizen kala itu adalah bagian perut Syahrini Dari situlah kabar kehamilan Syahrini kembali berhembus Gendati demikian hingga detik ini, Syahrini masih belum mengumumkan soal kehamilannya Rumah tangga Syahrini dan Reino memang selalu mencuri perhatian Pasalnya ada drama dalam pernikahan keduanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!